Perkenalkan, nama saya Jatin Gunawan, nomor presensi 3193. Sebelumnya saya diberi tugas untuk mencari dan menganalisis sebuah perusahaan saham oleh Bapak Isnanda selaku dosen mata kuliah pasar modal. Saya akan menganalisis fundamental perusahaan PON. Perusahaan PON adalah perusahaan Pakuon Jati TBK yang bergerak di sektor property. Di sini ada data rasio perusahaan PON dan saya mengambil 3 jenis perusahaan yang sama seperti perusahaan APLN, SMRA, dan perusahaan ASRI. Saya sudah menganalisis dan membuat kesimpulan bahwa dari keempat perusahaan di samping yang memiliki ROI negatif adalah perusahaan APLN, SMRA, dan ASRI. Maka saya akan mengeliminasi ketiganya. Saya akan menganalisis perusahaan PON yang memiliki ROE positif. Data tersebut diambil dari RTI Bisnis pada tanggal 14 November 2020. Alasan memilih PON adalah Yang pertama, Pakuon sedang memperluas kawasan superblok Pakuon City dengan total 3 kondominium. Kedua, Pakuon dikenal sebagai emittent property yang memiliki recurring income tertinggi. Ketiga, dikenal sebagai developer property yang cukup sukses. Keempat, banyaknya Pakuon yang meluas. Kelima, menargetkan pendapatan PON sebesar Rp7,08 triliun dengan laba Rp4,04 triliun. Yang keenam, perusahaan PON berencana membangun proyek di Bekasi, Jawa Barat dengan pertimbangan ketersediaan lahan dan akses yang tidak jauh dari Jakarta. Ketujuh, dalam satu bulan terakhir, pergerakan saham PON mengalami kenaikan dan data tersebut didapat dari RTI Bisnis. Misi dan misinya. Misi adalah tumbuh bersama pemegang saham, karyawan, penyewa, dan pembeli. Sedangkan misinya, yang pertama menjadi pengembang pusat perbelanjaan retail dan serata yang terdapat di Indonesia. Kedua, mengembangkan superblock terbaik dan pengembang hunian berskala kota mandiri untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ketiga, menjadi tempat kerja terbaik dalam industri property. Ketiga, mengoptimalkan pengembalian investasi bagi penyewa dan pembeli. Profil perusahaan PON Perusahaan PON merupakan salah satu emiten yang bergerak di sektor property dengan kapitalisasi pasar tergolong terbesar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1986 dan memiliki dua kantor. Yang pertama berada di Gandaria 8 Office Tower, lantai 32 Jakarta Selatan, dan yang kedua terletak di East Coast Center lantai 5 Pakuon City, Surabaya. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan terakhir, ruang lingkup kegiatan Pakuon jati bergerak dalam bidang Satu, pusat perbelanjaan, kedua pusat perkantoran, ketiga hotel dan apartemen, keempat real estate, dan yang keempat real estate. Sejarah dan pencapaian perusahaan Pada tanggal 20 September 1982, perusahaan Pakuon itu didirikan, dan pada bulan Mei 1986, barulah memulai kegiatan usaha komersialnya. Pada tanggal 22 Agustus 1989, perusahaan PON memperoleh pernyataan efektif dari Bapak Pemilka untuk melakukan penawaran umum perdana saham Kepada masyarakat sebanyak Rp3.000.000 dengan nominal Rp1.000.000 per lembar dengan harga saham Rp7.200.000 per lembar Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pakuon jati, yaitu Burgami Investment mencapai 20,90% PT Pakuon Artaniaga mencapai 16,75% Concord Media Investment mencapai 7,39% Dan Relic Investment Limited mencapai 7,15% Di sini ada jajaran direksi dan komisarisnya Seperti Alexander Teja itu menjabat sebagai presiden komisaris Insinyur Richard Adhisastra menjabat sebagai komisaris Dr. Diyah Pratnya Maramita Duarsa Menjabat sebagai komisaris independen Pemegang saham perusahaan PON Seperti Pakuon Artaniaga, Masyarakat, Saham Treasurer, Richard Adhisastra, dan Alexander Teja Anak perusahaannya ada PT Permata Berlian, Reality PT Pakuon Sentrawisata, PT Pakuon Sentosa Abadi PT Pakuon Regensi, dan PT Pakuon Permai Penghargaan yang diperoleh oleh perusahaan PON Yang pertama ada High Commanded Mixed Use Development Indonesia Yang kedua, The Best List Companies Ketiga, ASEAN Best Public Companies Keempat, Pengusaha Penyedia Perumahan Inter-Innovatif dari Perbanas Yang kelima, Indonesia Wow Brand Award 2015 Keenam, Surabaya Wow Service Excellence Award 2015 Ketujuh, The Top 50 Companies for 2015 Dan yang terakhir, Pendukung Hari Ulang Tahun Dengan acara kontes terbanyak dari MURI Afiliasi anak perusahaan seperti Pakuon Prima, PT Artisan Wahyu, PT Sentrum Utama Prima, PT Elite Prima Utama, PT Grama Pramesi Sidi, PT Pakuon Permai, PT Pakuon Regensi, dan PT Pakuon Sentrawisata CSR, perusahaan pun Itu ada pemberdayaan Kesehatan, infrastruktur Pemberian Keterampilan, dan pendidikan Untuk pemberdayaan itu sendiri, bekerja dengan perusahaan-perusahaan mitra RKI telah mendukung lebih dari 200 UKM di 40 desa Menediakan pelatihan keuangan dan teknis serta menciptakan kesempatan bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat Untuk kesehatan, memberikan pelatihan kepada lebih dari 300 pemberi layanan kesehatan Meningkatkan standar dan kualitas pemeriksa kesehatan, hal ini bermanfaat bagi lebih dari 150 ribu orang Untuk infrastruktur, penyediaan dan pemeliharaan air bersih, fasilitas listrik dan sanitasi di masyarakat telah memberikan manfaat bagi lebih dari 15 ribu orang Untuk pemberdayaan keterampilan, salah satu kelompok usaha RKI ASEAN AGRI merupakan salah satu pelopor dalam dua program utama nasional untuk kemitraan dengan petani Untuk pendidikan, lebih dari 17 ribu biasiswa yang telah diberikan sampai saat ini Kelompok perusahaan RKI dan TANOTO Foundation terus mendukung pendidikan di semua tingkatan sekolah dasar menengah dan menengah ke atas Nah disini ada berita tentang perusahaan PON Pak Kwon Jati siap anggarkan Capek Rp 1 triliun pada tahun 2021 yang akan datang Ini untuk apa aja sih? Direktur pengembangan bisnis Pak Kwon Jati Ivi Wong menjelaskan Capek akan digunakan untuk perusahaan PON memulai pembangunan proyek di Bukasi Di proyek tersebut akan membangun empat tower kondominium di atas mall dan dua hotel internasional chain bintang 3 dan empat akan didirikan di lahan seluas 3,6 hektare Analisis finansial perusahaan PON Kita dapat melihat di income segmentnya dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan Tapi di 2019 mengalami penurunan sedikit sih Dan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan mencapai 20% dengan total 3,6 triliun Ini saya bilang sangat wajar dengan keadaan COVID seperti ini Perusahaan PON yang bergerak di sektor properti wajar saja Karena mal itu banyak yang tutup dan orang-orang juga jarang untuk lari ke mal Tetapi saya yakin setelah COVID ini berlalu maka income statement perusahaan PON akan meningkat Kesimpulannya adalah Sebelum para investor yang ingin bermain saham di sektor properti sebaiknya melihat profil perusahaan terlebih dahulu Minimal 1-3 bulan terakhir Seperti melihat ROE-nya, DR-nya, PER-nya, PBFR-nya, dan dividend yield-nya Untuk saat ini perusahaan PON terlihat aman dan cukup menjanjikan dibandingkan dengan pesaingnya PON saat ini mengalami pergerakan saham melonjak dalam satu bulan terakhir dan dibandingkan dengan pesaingnya Income statement dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan Di tahun 2020 mengalami penurunan Penurunan perusahaan PON tidak seburuk pesaingnya seperti perusahaan APLN, SMRA, dan perusahaan ASRI Penurunan PON berada di angka 3,6 triliun 20% Sedangkan pesaingnya perusahaan APLN 0 triliun, persentasinya 0% Perusahaan SMRA 0 triliun, persentasinya 0% Dan perusahaan ASRI minus 4,3 triliun, persentasinya minus 56% Data tersebut didapat dari RTI bisnis Sekian dari saya Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih